Saya langsung masuk tema ya, untuk wasit nih bagaimana nih Bawasru nih, persiapannya nih Oke, terima kasih Terkait persiapan, tadi KPU juga sudah menyiapkan surat suara perlengkapan lainnya KTPS hingga rekrutmen KPPS ya Pak Untuk Bawasru, kami juga sedang melaksanakan wawancara pengawas tempat pemutar suara Serentak di 13 kecamatan hari ini, mulai hari ini kita mulai Kita beralih ke Pak PG nih, koordinasi bagaimana nih Benda nih dengan Bawasru dan KPU, terima kasih Jadi kalau tanya bagaimana koordinasi Benda, nanya sama kawan saya Bagaimana dari KPU atau ASU Insya Allah kalau kita di Benda selalu mendukung penuh ya, apapun yang diperlukan untuk mendukung pelancaran pemilu Dengan dua syarat Yang pertama ada, yang kedua bisa Bagaimana generasi M&A dan generasi Z ini yang ditanggram, kalau saya hitung, mudah-mudahan tadi koreksi sama KPU, itu ada 61,6 persen Generasi M&A dan generasi Z itu ada di, masuk dalam BPT Jadi 60 persen lebih, kalau di Indonesia 56,6 persen Sebuah bagian daripada demokrasi untuk memilih siapa pemimpin kita yang akan memimpin sebuah kelompok atau bahkan bagian besarnya sebuah negara Terima kasih Terima kasih Jadi, fenomena APK di Kota Tanggarang ini sudah cukup luar biasa, Meraja Lela Mungkin kalau bisa kita bilang, mereka adalah para tersangka berusaha perlindungan Untuk pelanggaran kampanye yang menempelkan, apa namanya, APK, dipako di pohon Itu sebenarnya, jadi gini, aturannya itu hanya pemanggilan, bro Jadi gak tegas, gitu loh Jadi untuk apa dibikin aturan itu kalau memang itu tidak tegas, gitu loh Kalau cuman saksinya hanya arti misratif, mendingan dihapus, gitu loh Regulasi KWPS ini dibuka untuk umum, itu yang pertama Persyaratannya wajib dipatuhi, umur 17 tahun dan maksimal 55 tahun Lalu tidak berpartai politik, netral, dan lain sebagainya Yang saya sepakat tadi, kawan-kawan Memang regulasi hari ini belum ada sesuatu yang bisa dijadikan kegiatan secara konkret ya Termasuk untuk APK Sangsi untuk APK itu, betul, tadi administratif Paling berat sangsinya adalah menurunkan atau penertiban APK itu Itu yang bisa bawa juga lakukan Tapi terkait dengan regulasi pula Teman-teman yang gemes, saya paham sekali Terutama teman-teman mafala ya Itu pohon di paku segala macam Dan memang bukan kewenangan teman-teman Teman-teman gak bisa untuk melakukan penertiban sendiri Karena terhalang regulasi juga Terkait dengan pemulaan pohon Tentu kita harus melakukan penerakan perda Nah, perdaan perdaan terkait dengan penerakan pohon Insya Allah nanti akan segera kita tetap lanjutkan Dengan teman-teman satel PBB Tentu dengan berkoordinasi dengan bahwa selu Karena yang dipasang di pohon adalah perangkat kampanye Ya, jadi nanti segera kita lakukan Nah, yang kedua Terkait dengan Apa, surat edaran Dan sebagainya Untuk ASN sudah kita terbitkan Terbitkan Ya, dan disitu sudah kita sebutkan Apa yang harus dilakukan oleh ASN Maka, tadi saya mengajak teman-teman ASN ini sudah ada regulasinya Sebagai pimpinan sudah kita siapkan Sudah kita sampaikan surat edarannya Dalam berbagai kegiatan Kesempatan bisa berbaikan untuk metral Nah, kan gak mungkin juga ya Wali kota ikutin satu-satu pegawainya Setelah jam kerja Dia pulang kemana Ketemu dengan siapa Melakukan apa Nah, kan tadi saya minta Sahabat milenial Dan masyarakat Juga untuk menyampaikan Melaporkan Kalau ada berlaku ASN kami Yang tidak metral Harus disertai dengan bukti-bukti Supaya nanti bisa kami Proses tindakan disiplin Tadi sudah peninggung soal ASN Benar Sekarang yang ingin saya tanyakan Bagaimana cara Bapak meyakinkan Kepada masyarakat kota Tanggerang Bahwa PJ Wali Kota Tanggerang Bersikap metral dalam pemilu 2024 ini Kepada anak jalanan ya Pak Yang belum mempunyai identitas Tapi Teman-teman yang di jalan ini Sudah seharusnya bisa memilih Seperti itu Pemilu itu pasti ada evaluasi 2019 Yang kita tahu Pemilu pertama kali serentak Di masyarakat suara Dengan kondisi yang kemarin Tentu kita belajar Untuk besok 2024 Apa yang kita lakukan Maka teman-teman daftar KPPS ini Bukan saja mengisi formulir Tapi melakukan screening kesehatan Seperti apa Bukan hanya surat keterangan sehat Dasmaru Rahani Tapi ada penyertak Seperti gula darah, klesterol, dan lain sebagainya Itu harus disertakan Lalu Kalau mungkin KPPS dulu itu Umurnya minimal 22-23 Nah hari ini Kedepan 2024 Untuk menjadi petugas KPPS ini Mulai dari umur 17 tahun Itu sudah boleh Sudah boleh Kita perlu juga teman-teman muda Yang masih enerjik Yang masih sehat Dan dibatasi Maksimal 55 tahun Untuk salah satu poin Bagaimana KPU Mencegah Yang kemarin Terjadi yang tidak diinginkan Gitu Bagaimana PJ Wali Kota Tangerang Bersikap netral Di dalam pemilu Kan netral ini Kan dilihat dengan perbuatan Dengan sikap Maka yuk Sahabat milenial Kontrol juga PJ Wali Kota-nya Ada tidak kegiatan mengajak Ya kan Nah nanti silahkan Kontrol Ya Namanya Semua punya hak Di negara Demokrasi ini Dan insya Allah Saya akan menjaga diri saya Untuk Kita melakukan hal-hal Yang melanggar Netralitas Kan saya ASN juga Jadi saya bukan Menjaga politik Jadi saya Terikat dengan Ketentuan-ketentuan Tentang ASN Dan hukuman disiplin Jadi sebenarnya ketika Saya bilang tadi ASN itu mulai ada Sangsi ringan Sampai juga Sangsi yang berat Diperhentikan dari ASN Itu juga Mengenangkan saya Sebagai ASN-nya Saya ulang itu Yang pertama Catatan Mengapa Atau bagaimana Demokrasi mati Itu yang pertama Adalah pemilu Yang dilaksanakan Dengan curang Itu demokrasi Dan mati Jadi Tadi sudah disampaikan oleh Pak APJ Lalu oleh KPU Lalu juga oleh Bawasu Mereka semua punya Komitmen Dan sekarang Tinggal kita Sebagai masyarakat Adalah mengawal Mengawal proses ini Sampai akhir Jadi persoalan Pemilu ini Bukan hanya persoalan Pada tanggal 14 Februari Tadi saya sudah bicara Dengan Ketua KPU Bagaimana prosesnya Seperti itu Jadi kalau cuma Milih pada tanggal 14 Sudah colok Ya seperti itu Lalu kita abai Seperti itu Saya tidak mengecilkan Peran dari KPU Tidak mengecilkan Peran juga dari Bawasu Ya Tapi mereka juga Manusia Mungkin lengah Ya Nah Disitulah Teman-teman sekalian Saya kemarin Sudah ngobrol-ngobrol juga Dengan LPPM Di Uyin Bagaimana Kalau kita Bukan mau menjadi Tandingan dari Bawasu Tapi kita juga Bisa menjadi Apa Second line Dari Bawasu Untuk bisa berpartisipasi Dalam pemiru Yang jujur Adil Dan bersih Seperti itu Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.